Abdullah bin Umar merupakan salah satu sahabat yang memiliki kisah inspiratif sekaligus cukup membuat hati berdebar. Pasalnya, kisah sahabat Nabi yang menginspirasi kali ini berkaitan dengan ibadah dan neraka. Pada suatu ketika, Abdullah bin Umar melakukan wudhu sebelum tidur dan berdoa. Sembari perlahan memejamkan mata, Abdullah bin Umar pun bertasbih menyebut nama Allah hingga tertidur. Namun ia bermimpi melihat malaikat yang membawanya ke neraka. Neraka tersebut terlihat seperti sumur yang berkobar apinya dan terasa sangat panas. Dalam sumur tersebut, Abdullah bin Umar melihat orang-orang yang dikenalnya tesiksa sangat pedih. Saat menyaksikan itu, Abdullah bin Umar berkata, aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Kemudian, Abdullah bin Umar mendengar malaikat lain berkata, kau belum terjaga dari api neraka. Ketika pagi hari tiba, Abdullah pun menangis dan pergi ke rumah Hafsah bin Umar yang merupakan kakaknya sekaligus istri Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Hafsah pun kemudian menemui Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Seketika Rasulullah salallahu alaihi wasalam berkata, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan salat malam. Hafsah pun menemui sang adik dan menyampaikan hal tersebut. Dalam mimpi itu, malaikat memintanya untuk terjaga dari api neraka dengan salat tahajud. Mimpi tersebut menginspirasi sekaligus mengingatkan bahwa salat tahajud itu sangat baik dan tidak patut disiasiakan. Akhirnya, Abdullah bin Umar pun mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan salat tahajud. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan agar kita dapat melakukan salat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber inspirasi, kata data.